Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Nego kontrak Jorginho Wijnaldum masih buntu Klub Premier League Liverpool diberitakan masih ingin melanjutkan kerjasama dengan Jorginho Wijnaldum Namun proses negosiasi kontrak baru sang gelandang percalan alot Yang terbaru, kedua pihak sepakat untuk menunda pembicaraan kontrak ini untuk beberapa pekan ke depan Di Atletic mengklaim bahwa Jurgen Klub sudah mendesak manajemen Liverpool untuk mempertahankan Wijnaldum Ia menilai sang gelandang punya peran yang krusial untuk lini tengah Liverpool Untuk itu, jika ia pergi, maka ada lubang besar di lini tengahnya Niklas Sule ambisi jadi back sentral terbaik dunia dan geser Virgil van Dijk Back buyer Muni di kelas Sule optimis bisa menjadi back sentral terbaik di dunia dan mencapai puncak dengan menggeser Virgil van Dijk Sule dipandang sebagai salah satu yang terbaik di Jerman Namun karirnya sempat terganjal musim ini setelah mengalami cedera ACL pada Oktober lalu Meski begitu, ex-pemain Hoffenheim ini menekankan bahwa hal tersebut tidak akan menyurutkan niatnya untuk menjadi yang terbaik di posisinya JC Lingard jadi rebutan empat tim Premier League Sebuah informasi beredar terkait masa depan JC Lingard Playmaker Manchester United itu diberitakan tengah diincar oleh empat tim Premier League Menurut klaim 90 Mint, keempat klub itu adalah West Ham, Dechester City, Everton, dan Newcastle Kempatnya sudah menghubungi Mino Rayola yang sejak beberapa bulan yang lalu menjadi agen lingard Mereka mendiskusikan mengenai peluang kepindahan sang pemain di musim panas nanti Bruno Fernandes sebut Iniesta jadi sumber inspirasinya Pemain anjar Manchester United Bruno Fernandes telah menyebut kelandang legendari Spanyol Andres Iniesta sebagai sumber inspirasinya Ia pun berusaha untuk terus meningkatkan permainannya Menurutnya Iniesta adalah campuran antara pemain nomor 8 dan 10 Ia adalah pemain yang selalu suka menguasai bola dan mengambil resiko Fernandes mengaku sangat heran bagaimana Iniesta menyelesaikan karirnya tanpa meraih gelar pemain terbaik dunia Selain Iniesta, Fernandes memilih Ronaldinho sebagai idolanya Karena kecintaan mantan pemain Brazil tersebut terhadap sepak bola Setelah itu, Fernandes mengagumi Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain favorit Agar tak ke Liverpool, Mbappe bakal digaji setara Neymar Pilihan Mbappe center dirumorkan menjadi incaran Liverpool Paris Saint-Germain diklaim berusaha mempertahankannya dengan menyamakan gajinya setara Neymar Menurut laporan LF Kuai, PHG akan memperbarui kontrak Mbappe Jika sebelumnya pemain 21 tahun itu dibayar sekitar 426.000 euro per pekan Atau sekitar 7 miliar rupiah Gajinya bakal naik menjadi 682,5 ribu euro atau setara 11,2 miliar rupiah Bayaran sebesar itu akan membuat Mbappe punya gaji setara Neymar Jika terrealisasi, keduanya akan menjadi pemain dengan bayaran termahal di Perancis Ini rahasia kesuksesan Jurgen Klopp sebagai pelatih Sebuah pengakuan dibuat emrekan terkait Jurgen Klopp Ia menilai pelatih asal Jerman itu punya satu hal yang membuatnya sukses menjadi seorang pelatih Kan menyebut bahwa kesuksesan Klopp sebagai seorang pelatih itu bukan kebetulan semata Menurut pengakuan pemain 26 tahun tersebut, Klopp selalu mengutamakan kepentingan para pemainnya di atas segala galanya Kan juga menyebut bahwa Klopp merupakan sosok yang sangat menghargai peran keluarga bagi para pemain Sang pelatih selalu menilai bahwa keluarga harus selalu diutamakan ketimbang sepak bola Jalani tes semua pemain dan staff Dortmund negatif corona Borussia Dortmund menggelar tes virus corona kepada semua pemain dan staffnya Hasilnya tidak ada yang positif terjangkit COVID-19 Tes dilakukan Dortmund di tengah wacana Bundesliga akan kembali berkulir Pemerintah Jerman mulai mengendurkan aturan karantina wilayah yang membuat Liga Jerman mulai diharapkan bisa kembali digelar Jika digelar, Dortmund siap menggelar tes lagi Hal itu agar memastikan Marco Reus dan kawan-kawan benar-benar aman dan sehat untuk bertanding sepak bola Duh, Ronaldo tak bisa pulang ke Italia Juventus kabarnya bersiap menggelar latihan kembali di tengah pandemi corona Ada kabar Cristiano Ronaldo tertahan di Portugal dan tak bisa kembali ke Italia Awalnya, Ronaldo dikabarkan akan terbang lebih dulu ke Madrid sebelum melanjutkan perjalanan ke Italia Namun, media Portugal TVI melaporkan jet pribadi pemilik lima balon dier tersebut tidak bisa lepas landas Penyebabnya adalah Spanyol masih memperlakukan peringatan perjalanan Alhasil, Ronaldo tertahan tak bisa kembali ke Italia Akhiri kontrak bersama Besiktas, Karius kembali ke Liverpool Penjaga gawang asal Jerman, Loris Karius memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama tim asal Turki, Besiktas Dalam dua musim terakhir, penjaga gawang Liverpool itu memang melakoni masa peminjaman di Besiktas Keputusan Karius untuk mengakhiri kontraknya dengan Besiktas itu tidak terlepas dari konflik antara dirinya dengan manajemen klub Pada Maret 2019, penjaga gawang berusia 26 tahun itu sempat melaporkan Besiktas ke FIFA Lantaran dianggap lalai dengan tidak membayar gajinya selama 4 bulan Dapat izin pemerintah, klub-klub La Liga Spanyol kembali berlatih Klub-klub La Liga Spanyol akan kembali berlatih pada pekan ini setelah pemerintah Spanyol memberikan izin Para pemain di divisi profesional akan diperbolehkan untuk berlatih di fasilitas klub sendiri setelah mereka dites COVID-19 oleh staff klub Sebuah pernyataan dari La Liga menyebutkan kalau latihan penuh akan direncanakan dalam periode 4 pekan Sehingga kompetisi sepak bola musim ini bisa kembali dilanjutkan pada bulan depan Medis Spanyol sarankan pemain di karantina jauh dari keluarga Para ahli medis di Spanyol mendesak agar seluruh pemain di karantina jauh dari keluarga mereka Agar kompetisi musim ini bisa segera kembali sesuai rencana Saat ini para pemain memang tengah menjalani masa isolasi di kediaman mereka masing-masing Namun langkah tersebut dinilai masih terlalu beresiko karena mereka masih kemungkinan tertular dari anggota keluarga mereka Luis Karejo, seorang peneliti ilmu olahraga dan profesional biomedis di Universitas Alcala de Henares Mengatakan kepada media setempat agar pihak penyelenggara segera melakukan isolasi tersebut secepatnya Real Sociedad dan Atletic Bilbao desak final Copa del Rey dikelar dengan penonton Copa del Rey tinggal menyisakan laga pemungkas Pertandingan ini seharusnya penting bagi kedua klub yang berhasil memutus dominasi Barca dan Madrid Sebab itu, kedua klub bersepakat menuntut RFEF untuk mengizinkan final Copa del Rey tetap dimainkan dengan penonton Intinya, kedua klub tidak mau final Copa del Rey mereka kali ini kehilangan maknanya karena dimainkan tanpa penonton Mereka berharap RFEF bisa menemukan solusi terbaik Para pemain Chelsea sudah kembali ke Inggris untuk latihan lagi Sejumlah pemain Chelsea sudah kembali ke Inggris dari kampung halaman masing-masing Mereka bersiap melanjutkan latihan di London Pusat latihan Chelsea di Cobham sebenarnya masih ditutup sejak medium Maret lalu Namun, Stamford Bridge sudah mulai dibuka per awal bulan Mei ini untuk memfasilitasi sejumlah pemain berlatih Meski demikian, protokol jaga jarak tetap diterapkan dan para pemain berlatih secara individu Juventus siap kembali gelar latihan pekan ini Juventus digabarkan akan menggelar kembali sesi latihan di Kontinasa Center Turin pekan ini Pemain yang telah tiba di Turin harus terlebih dahulu melakukan check-up DJ Medical sebelum ikut dalam pelatihan perdana Sumber yang sama menyebut, sebagian pemain dan staff yang telah tiba lebih dulu Telah melakukan serangkaian tes guna memastikan kondisi mereka negatif dari virus corona Premier League mungkin digelar tertutup hingga musim depan Kans Premier League musim ini dilanjutkan cukup bagus Namun, indikasi kuatnya adalah meskipun kompetisi dilanjutkan, pertandingan bakal digelar secara tertutup Chairman FA, Greg Kark, menyebut bahwa sulit untuk membiarkan supporter memadati stadion-stadion dalam waktu dekat Bahkan Premier League bersiap untuk kemungkinan terburuknya, yaitu menggelar laga tertutup hingga musim 2020-2021 Sebab hingga kini satu-satunya cara efektif untuk mencegah penyebaran virus corona adalah dengan membuat masyarakat menjaga jarak satu sama lain Mengingat belum ada vaksin ataupun obatnya Barcelona khawatirkan badai cedera jika Liga Spanyol dimulai kembali Liga Spanyol 2019-2020 ditargetkan kembali berkulir di bulan Juni Barcelona memprediksi akan ada badai cedera yang menimpa mereka saat kompetisi dimulai lagi Dilaporkan AS, staff medis Barcelona meramalkan setidaknya akan ada 5-10 cedera Yang menimpa skuad mereka di pekan pertama setelah La Liga kembali dipentaskan Cedera-cedera itu diperkirakan tak jauh-jauh dari masalah hamstring maupun sendi Diri Henry ungkap perbedaan bermain di Arsenal dan Barcelona Mantan striker timnas Perancis Diri Henry mengungkapkan perbedaan bermain di Arsenal dan Barcelona Menurut Henry, tampil bersama The Gunners lebih bebas ketimbang di Barca Selama membela Barcelona, Diri Henry merasakan diasuh Frank Raikard dan Pep Guardiola Baginya, Raikard dan Guardiola merupakan pelatih hebat Namun dia menyebut Guardiola adalah tipikal pelatih yang sangat menuntut Alessio Romagnoli jadi target transfer Everton Back AC Milan Alessio Romagnoli dikabarkan menjadi target transfer yang potensial untuk Everton Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya tampil bersinar untuk Rossoneri Namun pihak klub kabarnya siap melepas sang back untuk memperkuat posisi keuangan mereka Dilansir Sempre Milan, pihak Everton sudah melakukan kontak dengan AC Milan Terkait peluang transfer Romagnoli ketika bursa pemain kembali dibuka Untuk mendapatkan Romagnoli, Everton harus bersaing dengan Atletico Madrid Yang juga memiliki ketertarikan yang sama Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax